Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berlaku, nama saya Ramadhin Ayuni Fakultas Teknik Proditeks Sipir Pulihan Universitas Islam Alimantara Malaukasa Al-Banjari, Banjarmasyir Di sini saya menyelesaikan tugas atau kuliah Mekanika Pulida Dosen Pangajar Pak Adi Surya, STMT Naulia adalah sebuah istilah di dalam Mekanika Pulida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran pulida peningkatan pada kecepatan pulida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut Prinsip ini sebenarnya merupakan penjadaranaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur alir yang sama Prinsip ini diambil oleh ilmu Belanda atau Swiss yang bernama Adela Bernoulli Rumus Bernoulli sebagai berikut P ditambah setengah Rho kali P2 tambah Rho kali G kali H sama dengan konstan di mana V ialah kecepatan pulida G ialah percepatan gravitasi H ketinggian P ialah tekanan pulida Rho ialah densitas pulida contoh soal jika kecepatan aliran air sebesar 10 meter per sekon ketinggian pipa di posisi B 5 meter dari atas tanah berapa tekanan air saat buda diberi tekanan di posisi A sebesar 10 pascal dengan kecepatan air 20 meter per sekon ketinggian pipa 1 meter dari tanah pembahasan P1 tambah setengah kali Rho tambah V1 pangkat 2 ditambah Rho kali G kali H1 sama dengan V2 tambah setengah kali Rho kali V2 pangkat 2 ditambah Rho kali G kali H2 10 tambah setengah kali seribu kali 202 ditambah seribu dikali 10 kali 1 sama dengan P2 tambah setengah kali seribu kali seratus dua tambah seribu kali 10 kali 5 10 ditambah 200 ribu ditambah 10 ribu dikurang 50 ribu dikurang 50 ribu sama dengan P2 jadi tekanan air pada penampang kedua di posisi B adalah 110 ribu 10 pascal atau 110 koma 01 kpa kesimpulan pernah udah adalah sebuah istilah di alam ekonika pulida yang mengetahkan bahwa suatu aliran pulida meningkat pada kecepatan pulida yang menimbulkan penurunan tekanan pada kecepatan tersebut prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama sekian penjelasan dari saya semoga ilmu ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh